Saya Devan Deksi, saya yang akan memandu sebagai host dan moderator untuk event hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa rules yang perlu kita ikuti agar webinar ini bisa berjalan dengan ancar. Yang pertama adalah pastikan untuk semua peserta untuk mem-mute audionya, lalu dan juga mematikan videonya agar tidak mengganggu dengan koneksi bandwidth-nya. Lalu yang kedua, jika ada pertanyaan, nanti akan kita bukakan sesi Q&A di penghujung acara. Bagi yang mau bertanya, bisa melakukan resen atau juga bisa ditaruh di chat jika nanti takut lupa pertanyaannya. Jadi nanti di sesi akhir penghujung acara baru kita jawab pertanyaannya. Oke, sekedar merefresh untuk tema webinar hari ini adalah pengetahuan inovasi SAP Cloud Platform atau kita sebutnya SAP Onansur. Lalu di sini sudah hadir Ibu Linda Duyanti, selaku Chief Partner Officer dari Microsoft. Silakan Ibu Linda untuk memberikan sedikit opening dan sambutannya. Selamat pagi, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Terdengar jelas, Ibu. Terdengar ya. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Linda Duyanti, selaku Chief Partnership Officer dari Microsoft di Indonesia. Saya berharap Bapak, Ibu semua dalam kondisi sehat, sehat walafiat, dan juga sehat fisik dan mental. Karena dalam kenyataannya kita semua masih mengalami keterbatasan mobilitas ya. Karena pandemi COVID yang masih terus berlangsung di Microsoft Indonesia dan barangkali juga di perusahaan Bapak, Ibu juga sama nih. Sudah 6 bulan lebih kita semua harus bekerja di rumah, nggak bisa kemana-mana. Nah, dan sejak bekerja di rumah, pekerjaan kita mungkin tidak bertambah sedikit. Dan bisa jadi malah jam kerja menjadi lebih panjang ya. Jadi penting buat kita saling mengingatkan terus untuk tetap berhati-hati bukan hanya menjaga fisik, tapi juga menjaga kesehatan mental nih. Tetap bersyukur, terus berusaha berpikir positif, mencari inovasi agar tetap produktif walaupun di rumah saja. Nah, pada pagi hari ini supaya kita tetap produktif, saya rasa Bapak, Ibu, rekan-rekan semua sudah melakukan hal yang tepat. Yaitu menghadiri acara webinar ini ya mengenai SAP Cloud Platform on Azure. Atas nama tim Microsoft Indonesia dan tim dari Mitra Integrasi Informatika dan Solcius sebagai partner kami dan juga dari SAP, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu yang Bapak, Ibu sudah luangkan pada pagi hari ini dan khususnya untuk kita belajar bagaimana SAP Cloud Platform on Azure bisa mendorong transformasi bisnis, bisa membantu inovasi dalam era new normal kita sekarang ini. Saya juga mau mengucapkan terima kasih ya kepada tim MEE dan Solcius atas inisiatifnya sehingga terselenggara acara webinar pada pagi hari ini. MEE sebetulnya sudah menjadi rekanan bisnis Microsoft yang terpercaya selama puluhan tahun lamanya dan tahun ini pada bulan Juli yang lalu terpilih sebagai Indonesia Partner of the Year untuk performa dan kontribusinya di tahun fiskal Microsoft yang lalu yang berakhir pada bulan Juni 2020. Jadi rasanya Bapak, Ibu tidak perlu ragu MEE dan Solcius akan terus mencari menawarkan solusi-solusi terbaik dan inovatif bagi pelanggannya termasuk SAP Cloud Platform on Azure yang sebentar lagi akan dipaparkan oleh pembicara-pembicaranya yang handal. Saya lihat ada Bapak Susanto Suhandi, Cloud Solution Architect dari MEE, Bapak Rahmat Heri dari Solcius, Mobile Consulting Manager, Bapak Suharyanto, Consulting Manager juga dari Solcius. Sebentar lagi akan kita dengarkan pemaparannya. Nah sebelumnya barangkali sedikit mengenai SAP dan Microsoft yang telah meluncurkan suatu kerjasama eksklusif di level global pada bulan Oktober 2019 yang lalu. Jadi saya mau cerita. Jadi kita meluncurkan suatu proyek kerjasama yang kita namakan Embrace. Ini code namenya ya. Tujuan kerjasama ini adalah untuk mempercepat sebenarnya ya transisi pelanggan ke SAP S4 HANA dan SAP Cloud Platform on Microsoft Azure. Saya sebutkan tadi bahwa proyek ini sifatnya eksklusif antara SAP dan Microsoft karena SAP hanya bekerjasama dengan Microsoft Azure, tidak dengan Cloud Solution Provider yang lain untuk proyek ini. Kenapa SAP memilih Azure? Karena 95 persen customer enterprise di dalam Fortune 500 list itu memilih memakai Azure sebagai Cloud Platformnya. Dan juga mayoritas dari pelanggan SAP waktu mereka melakukan survei pelanggan itu juga memilih Azure daripada penyedia Cloud Platform lainnya. Jadi kerjasama proyek Embrace ini bukan hanya sekedar bundling antara dua vendor besar tentunya ya. Ini adalah suatu kerjasama yang dirancang secara komprehensif melibatkan Microsoft, SAP, dan partner ekosistem pilihan. Kerjasama ini bertujuan untuk mengurangi kompleksitas dan minimize cost untuk pelanggan dan juga memberikan keyakinan bagi para pelanggan supaya mereka mendapatkan dukungan yang baik dalam proses migrasi teknologi sehingga pelanggannya sendiri bisa fokus pada transformasi bisnis untuk menjadi lebih produktif. Demikian sedikit pengantar yang bisa saya berikan ya pada pagi hari ini. Saya rasa tidak berlama-lama lagi. Saya akan serahkan kembali kepada moderator supaya kita bisa mulai acaranya. Saya berharap kegiatan ini bisa berguna dan sesuai dengan harapan Bapak-Ibu sekalian. Kedepan jika Bapak-Ibu berkenan silahkan temukan saya Linda Duyanti dari Microsoft Indonesia di LinkedIn agar kita bisa terkoneksi dan apabila Bapak-Ibu juga membutuhkan dukungan dari Microsoft silahkan disampaikan juga melalui LinkedIn. Terima kasih dan semangat pagi untuk kita semua. Back to MC, silahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Linda untuk sambutannya. Oke, tanpa memperlambat waktu kita langsung masuk saja ke event ini. Tadi sudah sempat di-mention ada tiga speaker ada Bapak Susanto Suandi, lalu Bapak Suharyanto, dan Bapak Ramadheri yang merupakan expertise di bidang ini. kita akan masuk di tiga topik yang berbeda. Saya serahkan ke Pak Susanto Suhandi untuk memulai topik yang pertama. Oke, selamat pagi Bapak-Ibu semua. Perkenalan, nama saya Susanto Suhandi, bisa dipanggil Santo. Jadi, saya di MII, selaku Cloud Solution Architect. Jadi, saya biasanya membantu customer untuk bertransformasi ke cloud. Nah, untuk sesi kali ini, saya ingin sharing ke Bapak-Ibu semua mengenai benefit, kenapa harus cloud, gitu. Kenapa harus SAP di cloud, gitu. Khususnya di Azure. Sebentar, saya akan share konten saya. Mohon infonya, kalau misalkan slide saya tidak terlihat. Apakah sudah terlihat? Materinya. Oke, sudah muncul. Oke, sudah muncul ya. Sudah, sudah. Oke, saya mulai. Jadi, agenda hari ini, nanti saya akan sharing mengenai benefit, gitu ya, benefit kenapa harus kita menggunakan cloud, ya, sebagai platform di SAP. Kemudian, kita juga akan membahas mengenai kenapa harus Azure, gitu. Kenapa harus Azure untuk SAP. Jadi, kita akan bahas. Oke, yang pertama, saya akan bahas dulu mengenai benefit re-platform SAP ke public cloud, gitu ya. Jadi, kalau kita lihat challenge yang sekarang, gitu ya. Tadi, Bu Linda juga sempat sharing, gitu ya. Kita tuh sudah, maksudnya, sudah di era new normal. Di mana dengan kondisi seperti ini, mau tidak mau, kita harus mentransformasi perusahaan kita, gitu ya, ke digital. Salah satunya itu adalah dengan go to cloud, gitu. Kenapa go to cloud? Jadi, kalau kita lihat di kondisi on-premise atau mungkin kondisi yang sekarang saat ini berjalan, itu ada beberapa kendala, gitu. Jadi, kalau kita lihat, salah satunya, gitu ya, kita lihat adalah proses. Di mana yang proses ini yang biasa dilakukan itu semuanya serba manual, gitu ya. Jadi, kalau kita lihat mungkin aja ada beberapa tim IT, gitu ya, khususnya. Mereka mungkin melakukan reconciling financial data, gitu. Antara ERP system, atau mungkin dengan sistem yang lain. Semua itu dilakukan secara manual. Dan prosesnya itu bisa dibilang mungkin sedikit lebih lambat. Dan ini mungkin adalah challenge yang dihadapi oleh Bapak-Ibu sekalian, gitu ya. Kemudian, kalau kita lihat dengan kondisi yang seperti sekarang ini, itu membuat mungkin dari tim IT dan tim bisnis itu agak sedikit lebih lambat untuk melakukan inovasi. Kenapa? Karena mereka akan habis akan memakan waktu lebih banyak untuk mengurusi infrastruktur, gitu ya. Yang kemudian mereka harus melakukan planning mungkin sekitar 3-5 tahun supaya infrastrukturnya ini bisa digunakan, gitu. Kemudian, kalau misalkan let's say infrastruktur cycle-nya sudah selesai, mereka harus melakukan planning ulang lagi 3-5 tahun ke depan. Nah, ini membuat mereka akan habis waktu hanya untuk melakukan fokus di infrastrukturnya saja. Padahal harusnya waktu itu bisa dihabiskan lebih banyak untuk melakukan inovasi mungkin dari sisi aplikasi atau mungkin kita lihat bisnis proses yang baru yang bisa dikembangkan dan lain-lain seperti itu ya. Dan kemudian yang terakhir ini adalah kita bisa bilang kurangnya kemampuan untuk bisa membuat insight, gitu ya. Jadi, kalau kita lihat itu data itu rata-rata banyak ya. Jadi, nggak cuma mungkin kalau Bapak-Ibu sekarang pakai menggunakan ERP system, ada juga mungkin beberapa yang menggunakan non-ERP system, gitu ya. Itu banyak sekali. Dan rata-rata data itu berdiri sendiri-sendiri. Dan pergerakan data itu pun juga sangat lambat. Nah, kalau misalkan di kondisi sekarang ini kondisinya itu adalah kita susah nih menggabungkan seluruh data yang ada karena tersebar luas di mana saja kemudian kita gabungkan menjadi suatu insight. Itu challenge yang ada di sekarang. Jadi, kalau kita lihat dengan menggunakan SAP khususnya di cloud itu bisa memberikan benefit khususnya untuk business process yang lebih baik, gitu ya. Inovasi yang lebih baik dan kemudian insights yang lebih baik. Kenapa? Karena dari sisi proses sendiri itu akan lebih cepat dan lebih simple. Karena Azure sendiri memberikan high performance infrastructure untuk SAP. Jadi, Bapak-Ibu nggak usah khawatir lagi untuk menghabiskan waktu mengurusi infrastruktur supaya SAP ini bisa berjalan dengan baik, gitu ya. Jadi, Azure sendiri sudah menawarkan high performance infrastructure, gitu ya. Kemudian, kalau kita lihat mempercepat proses inovasi. Kenapa? Karena time to set up sistemnya itu akan jauh lebih cepat di cloud dibandingkan Bapak-Ibu di on-premise, gitu ya. Jadi, kalau di on-premise yang tadi saya bilang Bapak-Ibu harus planning dulu 3 sampai mungkin berbulan-bulan untuk 3 sampai 5 tahun ke depan, gitu ya. Kemudian, kalau misalkan di tengah jalan ada perubahan Bapak-Ibu biasanya itu kurang fleksibel, gitu ya. Untuk melakukan perubahan tersebut. Nah, sedangkan kalau di cloud khususnya di Azure itu kita bisa mempercepat mempercepat waktu itu, gitu ya. Dan kemudian juga kita bisa mempelajari nih kira-kira cycle ke depan support atau mungkin dari sisi perubahan versi dan lain-lain itu bisa jauh lebih cepat kita dapatkan, gitu ya. Kemudian dari sisi insight sendiri pun juga di cloud sendiri itu menawarkan kita bisa bilang 360 insight jadi keseluruhan dari data yang ada di SAP maupun data yang di non-SAP itu bisa kita gabungkan supaya kita bisa dapatkan insights yang lebih baik, gitu ya. Itu benefit kalau kita menggunakan cloud. Jadi, kalau kita lihat ada beberapa keuntungan kita menggunakan cloud dibandingkan dengan traditional on-premises, gitu ya. Khususnya untuk SAP. Jadi, yang pertama kalau kita lihat itu ada yang namanya scalability artinya adalah seberapa cepat infrastruktur ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita, gitu ya. Contohnya, ketika kita lagi butuh infrastruktur atau kita bisa bilang kita butuh computing resource yang lebih besar itu dengan cepat kita bisa dapatkan, gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan kira-kira oh terlalu besar nih kita kebutuhannya kita mau dong kecilin nah itu kita dengan cepat kita bisa langsung kecilin resource-nya jadi dari sisi infrastruktur Bapak Ibu nggak usah khawatir lagi harus planning dulu jadi biasanya kan kalau di traditional on-premise itu kita harus melakukan resource planning gitu ya resource planning jadi kalau misalkan kelebihan otomatis pasti akan ada investasi yang berlebih di sana cuman kalau misalkan kondisinya adalah kurang gitu ya kurang Bapak Ibu mesti planning lagi gitu dan itu butuh waktu sedangkan kalau di cloud itu kita sangat scalable sekali jadi ketika butuh naik kita langsung naik ketika butuh turun kita langsung bisa turun gitu ya dan juga tanpa perlu mengkhawatirkan mengenai hardware end of life jadi biasa tuh sering banget terjadi kalau misalkan hardware itu akan ada end of life atau end of support kita bilangnya kemudian kita harus refresh lagi hardwarenya jadi kalau di cloud itu Bapak Ibu udah nggak perlu khawatir lagi terhadap hal itu gitu ya kemudian yang kedua adalah speed of provisioning artinya cepat sekali ketika Bapak Ibu perlu server atau perlu computing resource itu dengan cepat kita bisa langsung request gitu ya jadi untuk mempercepat bisa digunakan seperti itu kemudian dari cloud sendiri itu memiliki partner dan services ekosistem jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir nih kalau misalkan Bapak Ibu juga menggunakan partner dengan yang lain itu kita juga sudah ada di cloud itu juga sudah ada memberikan banyak sekali pilihan-pilihan partner dan services ekosistem yang ada gitu ya nah kemudian yang keempat itu adalah built-in tooling jadi di cloud itu enaknya ya benefitnya itu adalah kita bisa menggunakan tools ya yang disediakan contohnya misalkan di Azure gitu di Azure memiliki tools untuk melakukan monitoring kemudian melakukan recommendation melakukan apalagi misalkan troubleshooting dan lain-lain jadi tools ini disediakan supaya Bapak Ibu dapat kemudahan nih dapat kemudahan untuk melakukan operational maintenance management dari keseluruhan sistem yang berjalan gitu jadi di satu sisi ini akan mengurangi aktivitas yang berlebihan untuk tim IT gitu ya jadi tim IT benar-benar fokus ke sistem dibandingkan harus fokus ke dalam infrastrukturnya seperti itu dan yang terakhir itu adalah pay for use yang artinya adalah Bapak Ibu cukup membayar cukup membayar sesuai dengan apa yang digunakan gitu ya yang tadi saya bilang jadi biasanya itu on-premise itu masih menerapkan resource planning dimana kita bayar dulu di depan untuk mungkin 3-5 tahun nanti kalau kurang kita tambah lagi gitu ya dan itu kan padahal kebutuhannya mungkin nggak sebesar itu untuk saat ini gitu nah kalau di cloud itu enaknya adalah ketika kita butuh let's say kita butuh computing kecil ya sudah kita akan bayar sesuai dengan porsi yang kita gunakan nanti apabila diperlukan lebih besar lagi kita tinggal tambahkan aja dan kita akan bayar sesuai dengan apa yang kita gunakan jadi kita bisa bilang secara penggunaan itu akan lebih efisien dari cost juga sangat lebih efektif dan efisien seperti itu oke nah kalau kita lihat ada beberapa parameter ya ada beberapa parameter yang bisa mendorong mendorong SAP ini move to the cloud gitu jadi ada banyak sekali biasanya itu pengaruhnya ada beberapa ya jadi kalau dilihat ada hardware refresh jadi biasanya itu kendalanya adalah on-premise hardware ini udah harus di refresh karena mereka sudah mau end of life atau end of support atau mungkin bahkan end of life gitu ya kemudian kita lihat juga end of support for critical hardware and software components gitu jadi disini di info juga salah satu komponen lah dari SAP gitu ya ada yang sudah mendekati end of support nah itu hal-hal yang perlu dipertimbangkan dan itu menjadi salah satu alasan kenapa kita harus move juga ke cloud gitu ya kemudian kita lihat digital transformation ya dengan adanya pandemi COVID-19 ini mendorong kita semua ke digital transformation ya otomatis salah satunya adalah ke cloud gitu ya kemudian kalau kita lihat mungkin beberapa Bapak Ibu mungkin menggunakan HANA gitu atau mungkin nanti yang akan kita akan jelaskan lebih lanjut mengenai SGP ya jadi SAP Cloud Platform on Azure gitu ya kemudian juga ada mungkin kontrak ya end of hosting kontrak itu sudah berakhir gitu ya kemudian juga dari sisi dari bisnis ya membutuhkan akses ke SAP data untuk analytics gitu ya dan seterusnya jadi banyak sekali parameter-parameter yang mendorong SAP ini bisa move to the cloud seperti itu ya nah sedangkan sekarang saya pengen sharing mengenai Azure sendiri gitu ya kenapa Azure menjadi pilihan terbaik kalau kita bilang ya untuk SAP tadi di sesi pembuka sendiri pun Bu Linda sempat sharing gitu ya dari Microsoft sempat sharing bahwa memang SAP ini memiliki partnership eksklusif gitu ya menyebabkan Azure ini sebagai best cloud platform untuk SAP yuk kita lihat beberapa benefit yang lain kenapa harus Azure gitu ya jadi kalau kita lihat Azure ini menawarkan hybrid cloud kita bisa bilang best in class hybrid cloud ya kenapa karena dengan dengan infrastruktur yang sangat baik dari Azure itu membuat secara environment ini kurang lebih akan sama kita bilang experience-nya itu akan sama antara on-premise dengan cloud gitu ya dan di Azure sendiri itu sudah support beberapa kita bisa bilang beberapa services supaya hybrid cloud ini terjadi gitu ya yang kemudian yang kedua kita ngomongin reliability jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir lagi pusingin gimana caranya saya maintain supaya hardware saya ini nggak down supaya saya tetap bisa akses ke sistem saya gitu ya nah di Azure sendiri itu menawarkan SLA yang cukup tinggi jadi kalau Bapak Ibu lihat bisa 99,99% uptime SLA ya dan bahkan beberapa services yang lain pun juga dijagain SLA-nya rata-rata 99,9% itu ke atas gitu ya jadi tinggi kalau misalkan dirasa kurang SLA butuh lebih tinggi lagi otomatis kita bisa menyesuaikan gitu ya kemudian juga kita bisa integrated dengan disaster recovery between region jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada mungkin concern gitu ya terhadap oh nanti kalau di region yang kami gunakan bermasalah seperti apa Bapak Ibu nggak usah khawatir karena kita bisa cross region ya kita bisa cross region jadi secara SLA itu tetap terjaga kemudian kalau kita lihat capacity jadi Azure ini adalah salah satu cloud platform yang memiliki SAP certified instance atau VM kita bilang VM atau server yang paling banyak yang paling banyak yang paling besar nanti kita akan ya nanti kalau sempat saya akan sharing juga jadi di secara kapasitas sendiri itu sudah besar sekali di Azure dan sudah certified untuk SAP kemudian data privacy jadi Microsoft sendiri itu sangat fokus sekali dengan security data salah satunya itu data privacy dari sisi cloud security sendiri pun Microsoft itu selalu spending kurang lebih 1 billion dollar setiap tahun jadi ini adalah komitmen dari Microsoft supaya mereka benar-benar memberikan garanti terhadap security yang ada di dalam Azure sendiri seperti itu kemudian dari sisi compliance certification sendiri itu juga sudah comply dengan standar yang ada di dunia kalau misalkan ada new compliance pasti dari Azure dari Microsoft sendiri itu akan comply terhadap sertifikat tersebut kemudian kalau kita lihat analytics sendiri yang tadi dibilang keuntungan kalau kita go to cloud adalah kita bisa mendapatkan view secara 360 360 view dari insights data jadi kalau kita ngomongin analytics itu sangat enak karena kita bisa comot maksudnya kita bisa ambil data dari SAP non-SAP seluruhnya komponen yang ada di cloud kemudian kita bisa gabungkan lebih mudah kemudian dari sisi global present dan super sendiri jadi Azure sendiri sampai sekarang ini sudah lebih dari 60 region jadi sekarang persekarang ini sudah lebih dari 60 region di seluruh dunia dan ini keep growing terus bertambah dari sisi region kemudian juga dari sisi negara juga terus bertambah dari sisi konektivitas juga terus ditambahkan jadi untuk make sure bahwa customer mendapatkan best experience ketika menggunakan Azure nah ini jadi tadi yang saya sempat share juga jadi infrastruktur di Azure ini sangat besar jadi kalau kita lihat ada beberapa kategori jadi kalau bapak ibu lihat on demand infrastruktur ini yang dirasa mungkin butuh tidak terlalu sangat luar biasa besar tapi cukup oke jadi kalau kita lihat di Azure sendiri itu punya VM atau server untuk dev test itu sampai kita bisa bilang 500 giga RAM ini untuk dev test kemudian untuk production sendiri kita support sampai ada beberapa yang support sampai 4 Tera RAM memory jadi sangat besar sekali kemudian kalau misalkan dirasa oh saya kurang nih saya butuh resource yang lebih besar lagi di Azure sendiri itu juga support untuk high compute instance yang support sampai 24 TB RAM memory jadi disini Azure menawarkan infrastruktur yang kita bisa bilang paling besar paling lengkap dan paling banyak certified untuk SAP workload seperti itu kemudian dari sisi compliance sendiri yang tadi saya bilang juga dari Azure Microsoft Azure ini sudah comply untuk seluruh sertifikasi worldwide jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir lagi kemudian ini secara region jadi per sekarang sudah bertambah terus bertambah jadi setiap bulan mungkin ada penambahan region jadi sekarang sudah lebih dari 60 region tetap jadi bisa dilihat disini persebaran di seluruh dunia seperti apa oke nah jadi kalau kita lihat Microsoft dan SIP jadi Microsoft sendiri itu tadi sempat bulinda sharing itu ya jadi Microsoft sendiri itu sangat sangat kuat sekali di enterprise kemudian Microsoft juga ngerti kebutuhan enterprise seperti apa kemudian Microsoft akhirnya coba bekerja sama dengan SIP untuk kita memberikan experience yang lebih baik ke customer seperti itu ya kemudian juga Microsoft memiliki full stack teknologi yang sangat banyak sangat baik kemudian juga dari sisi partnership partnership ya jadi SIP dan Microsoft ini sudah partnership 20 tahun lamanya sudah lama sekali jadi nanti setelah ini saya juga sharing lebih detail mengenai hal itu kemudian maturity kalau kita ngomongin maturity itu penting sekali artinya apakah market siap untuk mengadopsi SAP di Azure itu sangat besar sekali maturity SAP di Azure nah kalau kita lihat partnership dari SAP dan Microsoft sendiri ini sudah berlangsung selama 20 tahun bentuk komitmennya seperti apa Microsoft itu menggunakan SAP mungkin SAP S4ANA SCP itu semua di SAP menggunakan SAP dan sebaliknya SAP pun menggunakan internal mereka sendiri itu di Azure jadi SAP menggunakan Azure Microsoft juga menggunakan SAP jadi ini adalah bentuk komitmen dari SAP dan Microsoft kemudian dari sisi engineeringnya pun kita sekarang juga sudah kerjasama bareng jadi antara SAP dan Microsoft itu kita sudah jalan bersama-sama jadi kalau misalkan ada kebutuhan SAP nanti SAP akan bekerjasama dengan Microsoft dan sebaliknya seperti itu kemudian kalau kita lihat beberapa referensi referensi SAP on Azure customers itu banyak sekali jadi banyak sekali di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia sendiri pun juga sudah ada beberapa customer kami yang menggunakan SAP di Azure baik itu untuk production maupun untuk DRC mereka jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir nggak perlu worry lagi apakah cocok nih saya kalau menggunakan SAP di Azure jawabannya sangat cocok sekali dengan benefit yang tadi saya sudah sampaikan seperti itu oke nah nextnya dari dari tim kami itu kita akan sharing kita akan sharing mengenai SAP Cloud Platform on Azure jadi kita akan bahas lebih detail mengenai SAP Cloud Platform dan benefitnya seperti apa seperti itu untuk sesi dari saya cukup sekian untuk SAP Cloud Platform di Azure saya akan berikan ke rekan saya dari tim Solchius silakan oke terima kasih saya akan coba share presentasi dari saya selamat menikmati selamat menikmati selamat siang bapak ibu sekalian perkenalkan saya suharyanto dari soltius indonesia saya handle fokus di sap development disamping abab juga handle untuk sap cloud platform apakah presentasinya sudah terlihat jelas oke dalam kesempatan kali ini saya akan coba memperkenalkan apa itu sap cloud platform agenda hari ini ada tiga yang utama introduction tentang sap cloud platform kemudian saya akan masuk spesifik ke satu topik yang ada di dalam sap cloud platform yaitu sap cloud platform integration kemudian ada use case untuk sap cloud platform integration oke sap cloud platform itu adalah suatu platform as a service yang menyediakan services yang komplit yang mengenable kita untuk bisa berinovasi untuk membuat aplikasi baru kemudian mengeksten dari aplikasi yang sudah ada maupun mengintegrasikan beberapa bisnis application di cloud nah kalau kita lihat mungkin dari bapak ibu yang di company-nya sudah ada sap misalnya on-prem itu untuk bisa membuat custom development yang menunjang dari standar sap yang sudah ada itu kita bisa melakukan yang namanya in-app extensibility menggunakan abab jadi sebelum ada sap viori kita UI-nya hanya GUI sap GUI itu kita meng-extend-nya dengan mendevelop custom abab program maupun enhancement dan sebagainya itu bisa kita lakukan di dalam environment abab yang ada di dalam sap itu sendiri kemudian dengan kemunculan sap viori kita bisa develop juga user user interface yang lebih friendly menggunakan development tool yang kita bisa lakukan juga di sana nah ketika ada beberapa produk sap sap software as a service misalnya sap s hana cloud kemudian sap c for hana misalnya c for c sap cloud for customer kemudian ariba ibb dan sebagainya kita tidak bisa mengeksten menggunakan above environment di sana jadi apa yang kita eksten di dalam sana secara langsung hanya untuk key user ekstensibility nya misalnya ada field yang ditampilkan atau di hide dan sebagainya nah untuk bisa melakukan eksten yang lebih powerful itu kita menggunakan yang namanya sap cloud platform yaitu dia side by side tidak di dalam sap itu sendiri nah in-app extensibility itu seperti yang saya sebutkan di depan tadi kebanyakan hanya di UI untuk tampilan dan sebagainya kebanyakan kemudian beberapa eksten yang sudah disediakan oleh SAP sendiri jadi biasanya sudah di provide namun tidak se-flexible menggunakan SAP cloud platform nah sebelum langkah lebih jauh mungkin mungkin beberapa dari bapak ibu sudah mengetahui mengetahui apa itu IAS PAS EAS dan sebagainya ini saya hanya introduce supaya beberapa mungkin yang belum aware nanti posisi SCP itu dimana kemudian Azure dimana SAP S4HANA dimana jadi saya berikan ilustrasi sebagai berikut untuk yang di yang di bagian pertama IAS itu adalah infrastructure as a service jadi bagian yang biru gelap itu dari user yang akan manage sementara dari biru yang terang adalah provider yang akan manage jadi IAS itu contohnya adalah Microsoft Azure kemudian AWS Google Cloud Platform dan sebagainya kemudian SCP itu SAP Cloud Platform posisinya ada di terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. 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 Di on-prem ada SAP, kemudian non-SAP application yaitu terpakti sistem, kemudian ada SAS, ini beberapa yang SAP punya, kemudian ada SAP cloud platform. Nah itu kita gambarkan beberapa fungsinya sebagai berikut agar mudah dipengerti. Yang pertama adalah extend SAS solution, dikarenakan kita tidak bisa istilahnya ngoprek langsung ke dalam solusi SAP yang SAS, kita perlu platform untuk meng-extend solusi tersebut. Yang pertama berarti extend SAS solution, yaitu kita membangun aplikasi di dalam SCP. Kemudian kita integrasikan dengan SAS, kemudian yang nomor dua adalah extend on-prem solution. Ini sebenarnya mungkin secara teknikal bisa, tapi mungkin secara praktikal mungkin beberapa case tidak ekonomis ya. Kalau misalnya sudah on-prem ya kita bisa extend langsung di dalam SAP tersebut, misalnya langsung ke ABAP-nya gitu, baik ACC maupun S4HANA. Tapi secara teknikal bisa, kemudian new cloud application. Kita bisa membangun new cloud application yang benar-benar baru, yang mengambil data baik dari on-prem application maupun dari on cloud application. Yang keempat, mengintegrasikan cloud to cloud solution, jadi antara SAP ke SAP maupun SAP non-SAP. Yang sampai ke SAP, bisa jadi kita punya S4HANA cloud, kita akan integrasikan ke SAS, SAP lainnya misalnya. Kita implementasi IBB atau juga kita implementasi SAP success factor. Bisa juga dia ke third party yang bukan SAP misalnya, Magento, kemudian Salesforce, dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah mengintegrasikan on-prem ke on-cloud solution. Jadi, misalnya kita punya SAP ICC, kemudian ada aplikasi HCM, kita ingin mengintegrasikan dengan SAP success factor, yaitu HCM on cloud yang kita punya. Di mana misalnya kita punya payroll-nya masih di on-prem, di ICC, sementara data karyawannya atau employee sentralnya ada di SAP success factor. Itu seperti ini. Mungkin ini biar jadi gambaran yang memudahkan bagaimana memahami fungsi dari SAP cloud platform. Nah, kalau kita masuk ke dalam SAP cloud platform, kita sebenarnya bisa coba-coba juga menggunakan trial. Di dalamnya itu kita akan mendapatkan yang namanya global account maupun sub-account. Jadi, global account itu bisa dibilang dalam satu pembelian SAP, kita akan mendapatkan global account. Itu bisa mewakili company. Misalnya satu company membeli service SAP, itu bisa mendapatkan satu global account. Bisa juga dia dalam global account itu kita misalnya ada beberapa company ataupun beberapa solution, kita bisa membuat dua global account. Nah, di masing-masing global account itu ada yang namanya sub-account. Sub-account itu secara mudahnya bisa kita bayangkan yang ada SAP on-prem di company-nya Bapak-Ibu masing-masing adalah semacam klien. Jadi, klien misalnya development, QA, production, seperti itu. Nah, di sini contohnya sub-accountnya adalah hanya dua ya, integration. Sebenarnya ini jadi satu integration dan development, kemudian ada satu sub-account lagi untuk production-nya. Jadi, kita untuk development dan testing menggunakan sub-account integration test, kemudian untuk production-nya sub-account integration produktif. Oke, di dalam SAP Cloud Platform ada banyak sekali services. Nah, services itu merupakan tools yang kita gunakan untuk mendevelop solusi yang kita inginkan. Ada beberapa services, banyak sekali ya, kita bisa explore. Nah, misalnya untuk integration itu ada, jadi kita misalnya integration kita membutuhkan beberapa services, yaitu misalnya proses integration, kemudian connectivity. Connectivity itu untuk menghubungkan antara sistem-sistem yang akan diintegrasikan. Kemudian integration, detailnya sendiri ada di proses integration, seperti itu. Nah, di dalam, mungkin tadi di presenter yang sebelumnya sudah di-sharing tentang environment ya, terutama untuk Azure. Nah, SAP sendiri punya dua pilihan besar ya, untuk environment-nya ini apakah mau di Cloud Foundry ataupun di SAP Neo. Jadi, data center-nya SAP namanya SAP Neo. Ada beberapa perbandingan antara Cloud Foundry dan Neo. Yang jelas untuk Neo adalah, punyanya SAP, sedangkan Cloud Foundry open source. Ada beberapa kelebihan dari Cloud Foundry, yaitu support lebih banyak bahasa pemprograman ya. Bahkan kita bisa bring our own language ya. Kemudian data center-nya sangat banyak, Azure aja tadi ada beberapa area ya. Sementara untuk Neo hanya terbatas di data center-nya SAP. Kemudian beberapa services ke depannya juga akan dikemedangkan di Cloud Foundry, seperti itu. Jadi, SAP sendiri mendorong untuk environment-nya menggunakan Cloud Foundry. Bahkan untuk versi trial-nya sendiri, untuk yang versi Neo ini akan segera ditutup oleh SAP. Jadi, sebelumnya untuk account trial SAP itu ada dua option, yaitu Cloud Foundry dan Neo. Tapi sekarang didorong untuk ke Cloud Foundry, dan untuk Neo-nya akan segera ditutup. Nah, ini mungkin tadi sudah ada sharing dari presenter sebelumnya untuk areanya. Kemudian kita spesifik masuk ke salah satu services dari SAP Cloud Platform, yaitu integration. Mungkin, Bapak dan Ibu, mungkin ada beberapa mungkin yang di company-nya implement salah satu dari middleware ini. Jadi, middleware-nya SAP dimulai dari tahun sekitar 2000-an ya, 2003 itu on-prem exchange infrastructure. Itu dari mulai versi 2.0 sampai 3.0, kemudian berkembang menjadi namanya process integration. Dari tahun 2005 sampai sekitar 2010, baik yang dual stack, yaitu stack-nya ABAP maupun stack-nya Java. Kemudian terakhir, PI lebih fokus ke stack-nya Java, yaitu single stack. Untuk PO, itu pengembangan dari PI, ditambah ada namanya business process management maupun business rule management. Kemudian ada beberapa add-on yang ditambahkan. Terakhir, versi dari PO atau process orchestration adalah 7.5. Kemudian, 2013 SAP mengenalkan HANA Cloud Integration, yang kemudian di rebranding tahun 2017 menjadi Cloud Platform Integration. Dari Cloud Platform Integration sendiri sebenarnya bukan pengganti dari PO ya, maksudnya bukan versi cloud-nya dari PO, tapi memang benar-benar di-develop dari awal. Sementara PO sendiri juga, kalau tidak salah, masih di-support sampai sekitar tahun 2025 atau 2030. Nah, di dalamnya sendiri, SAP Integration Suite mendukung beberapa integrasi yang sebelumnya saya jelaskan di depan, dari mulai antar produknya SAP maupun non-SAP. Untuk ke non-SAP, ada satu yang namanya Open Connector, jadi dia sudah pre-package integration untuk ke beberapa third-party application. dari mulai e-commerce maupun social media ya, ada beberapa yang sudah certified di Open Connector, jadi akan lebih cepat dan lebih mudah untuk membangun solusi integration. Nah, ada beberapa integration yang sebenarnya embedded atau sudah ada dalam paket, kalau kita membeli solusi SAP misalnya, Ariba itu sudah ada integration di dalamnya. kemudian selain Ariba, ada C4C, itu juga sudah include integration-nya. Saya cepat aja ya ini overview, karena keterbatasan waktu, nanti kalau diperkauan lebih detail kita bisa kembali untuk lebih dalam membahas slide-nya ini. Nah, beberapa solusi SAP sudah memiliki pre-package integration, sehingga akan lebih mudah dan lebih cepat. Selain tadi Ariba, kemudian C4C, ada juga SuccessFactor, SAP Marketing Cloud, Digital Marketing, dan sebagainya. Kemudian ada juga IBB, Integrated Business Planning. Untuk use case-nya, ini saya ambil use case yang Soluteus pernah mengerjakan project integration ya, menggunakan SAP Cloud Platform Integration. Jadi, ada satu case di mana suatu company memiliki SAP ECC dengan HCM solution di on-prem, kemudian dia juga mempunyai solusi cloud-nya SAP untuk HCM juga, yaitu SuccessFactors. Nah, kenapa perlu diintegrasikan? Karena belum semua solusi HCM-nya dibawa ke cloud, dibawa ke SuccessFactors. Yang masih ada di on-prem yaitu payroll-nya. Jadi, diperlukan integration antara SAP ECC HCM dengan SuccessFactors. Company-nya ada lebih dari 1.500 employee, kemudian di on-prem-nya ada SAP, HCM, payroll. Modul yang masih ada tentunya modul utamanya payroll ya, di samping ada organization management dan sebagainya. Kemudian di SuccessFactors, core-nya sudah ada organization management, kemudian employee central, kemudian time dan attendance management, juga ada talent management dari mulai recruiting karyan baru, kemudian onboarding, goal performance, sampai dengan succession dan development. Nah, karena secara data employee tersentralisasi di cloud, yaitu employee central, sementara payroll-nya masih di on-prem, ini harus diintegrasikan menggunakan SAP Cloud Platform. Di on-prem sendiri diinstall juga namanya SAP Cloud Connector supaya bisa semacam secure tunnel antara on-prem dan on-cloud. Kemudian data yang akan diintegrasikan adalah master data employee dan organization, ini dua arah ya, bisa dari ECC ke SuccessFactors maupun dari SuccessFactors ke ECC. kemudian call center. Call center dimaintain di on-prem, jadi harus diintegrasikan ke cloud. Kemudian time data ada di cloud, harus diintegrasikan ke ECC. Nah, detailnya sebenarnya ada beberapa konfigurasi yang harus dilakukan ya. dikarankan SuccessFactors ini ada di SCPI yang bagian OCBI, kemudian nanti ada juga yang di bagian ECC. Intinya adalah konfigurasi untuk integrasi, dia connect ke sistem yang mana, yang ECC-nya, kemudian connect ke cloud connector ID yang mana. Nah, kemudian untuk cloud integration-nya sendiri, untuk integrasi dari SAP ECC maupun S4HANA ke SuccessFactors sudah ada yang namanya pre-package, jadi kita tinggal konfigur dari integration yang ada, jadi ada semacam flow dari integration, misalnya dari ECC ke cloud integration, kemudian ke SuccessFactors ini ada 6 pre-package ya, sesuai dengan data yang akan diintegrasikan, yaitu employee, organization structure, maupun call center. Nah, ini mungkin nggak terlalu kelihatan, ini di cloud integration ada namanya I-flow, yaitu integration flow. ketika kita membuat integrasi dari scratch dari 0, kita harus membuat integration flow ini sendiri ya, dari scratch, sementara kalau kita menggunakan pre-package itu sudah ada, kita tinggal mengkonfigur sedikit ya. Oke, kemudian di ECC-nya sendiri kita harus konfigurasi untuk RFC-nya, kemudian IDOC type-nya, misalnya ini untuk call center ya contohnya, kemudian juga di connection-nya, di SM59. Kemudian kita mengkonfigurasi IDOC interface-nya atau ALA-nya, karena integrasi ini di pre-package-nya menggunakan IDOC ya, ada beberapa metode integrasi yang bisa digunakan menggunakan cloud integration, bisa REST API, bisa IDOC, dan lain-lain. Untuk case ini menggunakan IDOC, ini konfigurasi di IDOC-nya. Nah, setelah itu di-schedule untuk push data ke cloud platform integration dan success factor. Kira-kira gambarannya seperti itu. Untuk yang case kedua, kita ada case mengintegrasikan sub-ECC on-prem ya, ke third-party system. Third-party systemnya kebetulan on cloud, yaitu Salesforce. Salesforce sendiri menemukan salah satu solusi CRM on cloud, dari mulai sell-less, kemudian service, marketing, commerce, dan sebagainya. Nah, bedanya dengan bedanya dengan yang SAP to SAP integration, SAP to non-SAP integration menggunakan open connectors. Open connectors ini untuk memudahkan kita mengintegrasikan dengan sistem selain SAP, karena di dalamnya juga sudah ada pre-package yang bisa kita gunakan untuk mempermudah dalam implementasinya. Company-nya merupakan manufaktur dan distribution, dengan salesperson hampir 250. Kemudian transaksi yang diintegrasikan secara transaksi adalah SO. Jadi, salesman itu nanti bisa melakukan SO dari salesforce yang bisa mereka akses dari mobile, itu akan diintegrasikan langsung ke SAP. Itu salah satunya ya. Nah, master data yang diintegrasikan tentunya untuk membuat sales order adalah adanya material, kemudian material atau produk ya, kemudian customer. Customer ini di dua arah, jadi salesman bisa create customer juga yang diintegrasikan ke SAP, maupun customer di-create di SAP yang on-prem. Kemudian exchange rate. Nah, selain dari transaksi yang diintegrasikan, ada beberapa informasi yang akan di-provide dari SAP on-prem ke salesforce. itu agar dari salesman yang menggunakan salesforce bisa mengetahui update dari sales order-nya, yaitu adanya informasi delivery order-nya seperti apa, apakah sudah close, kemudian sampai billing atau belum, kemudian ada AR payment dan credit limit. Jadi, dari saya mungkin cukup itu dulu, nanti bisa dilanjutkan dengan pertanyaan, tapi mungkin jadi satu ya. mungkin ini perkenalan terakhir. Di tim saya, selain handle tentang abab development, baik di on-prem maupun di on-cloud, juga handle masalah integration, seperti tadi ya, SAP on-prem, PIBO maupun SCPI. kita juga kolaborasi dengan sister company kita membawa produk lain. Kemudian, untuk mobility solution, kita juga handle SAP Fiori, custom, maupun produk mobility yang kita kerjasama dengan tim mobility Pak Ramadheri, yaitu DSI Mobility Platform, ini bukan produk SAP maupun produk SAP yang on-cloud, yaitu SAP Mobile Service. Kemudian, kita juga IoT integration, kita end-to-end services. Kita juga pernah semacam apa ya, proyek POC ya, IoT solution, kemarin kita sudah sempat POC, antara SAP dengan Azure IoT ya. kemudian portal, kita fokus di SAP Cloud Platform Portal. Untuk automation, SAP punya produk yang on-cloud juga, yang ada di SAP, yaitu SAP Intelligent Robotics Automation ya. Di samping itu, kita juga ada produk lain dengan sister company kita. Oke, dari saya, mungkin sessionnya cukup. terima kasih. Saya kembalikan lagi ke pembawa acara atau ke presentasi berikutnya, Pak Ramadheri. Silakan. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo, selamat siang semuanya. Slide saya sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita mulai aja. Selamat siang, Bapak-Ibu semuanya. Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya, sudah kelihatan ya. Selamat siang, Bapak-Ibu semuanya. Pada siang hari ini, saya akan membawakan topik Extending SAP System with SAP Mobile Service on Azure. ya, jadi maksudnya kita akan menjelaskan bagaimana kita bisa membuat aplikasi mobile untuk kepentingan korporat kita. Tentunya dengan platform yang sudah proven ya, SAP Mobile, dan juga di platform, di cloud solution yang sudah mature juga, yaitu Azure. Oke, sedikit perkenalan aja, nama saya Rahmat Heri Ibobo, Consulting Manager for Mobility Department, PT Saltius ya. Lebih kurang sudah 13 tahun pengalaman, dan khusus untuk mobile sudah 3 tahun terakhir. Ya, seperti itu. Oke, kita mulai aja. Saya akan memulai dengan bagaimana cara kita mengekstend, atau mengapa kita harus extend aplikasi mobile terhadap SAP S4 HANA kita. Ya, seperti itu. Jadi kita, tujuan kita mengekstend, yang pertama adalah agar kita bisa mengekstend range kita, pencapaian kita, gitu ya. Jadi yang sekarang dengan SAP S4 HANA, kita hanya banyak di PC, ya, diharapkan bisa reach more devices. Ya, jadi kita bisa akses juga di smartphone, di tablet, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, kita juga mengharapkan dengan adanya SAP Mobile ini, kita bisa reach more users. Ya, yang tadinya hanya digunakan oleh perusahaan kita, employee kita. Kita harapkan kita juga bisa buat aplikasi untuk bisnis mendukung kita. Untuk vendor, untuk customer, ya, untuk dealer, distribution, distributor, dan lain-lain sebagainya. Kemudian diharapkan juga dengan adanya SAP Mobile Service ini, kita bisa business around the globe. Artinya, kita bisa mempublish, ya, bisnis kita ke seluruh dunia. Dan juga bisa business around the clock, 24 hours, ya, maksudnya kita bisa mengakses anytime. Kemudian yang kedua, kelebihannya kita mengekstend mobile ini agar kita, scope kita juga lebih banyak, ya. Scope kita extend scope, ya. Yang pertama, new user experience. Ya, jadi dengan diharapkan dengan adanya mobile extension ini, kita bisa mendapatkan user experience yang lebih baik karena menggunakan mobile application yang memang sudah di custom sesuai kebutuhan kita, gitu ya. Kemudian juga, kita juga mendapatkan new functionality lain, gitu ya. Jadi, kalau di ERP lebih banyak menggunakan PC, ya, menggunakan PC, diharapkan dengan mobile, kita bisa integrasikan dengan fungsi maps, misalkan, ya, atau approval, scanning QR code, ya. Mungkin kita bisa tambahkan attachment, foto, video, notifikasi, dan lain-lain, ya, seperti itu. Kemudian juga diharapkan dengan extension ini, kita bisa memiliki new database, ya. Ya, artinya seperti ini, kadang di main ERP kita, itu tidak menyimpan seluruh informasi. Ada informasi-informasi lain yang mungkin perlu kita tambahkan, ya, kita lengkapi, ya. Misalkan, kalau kita bicara tentang aset, kita mungkin akan menyimpan detail, technical specification-nya, kita mau menyimpan fotonya, gitu ya, dan lain sebagainya. Dan juga diharapkan dengan mobile extension ini, kita bisa banyak mengembangkan ERP kita dengan use case-use case yang baru. Misalkan kita mau melengkapi suatu transaksi dengan problem tracking, ya. Kita mau melengkapi warehouse system kita dengan external warehouse management, ya. Kita mau melengkapi sistem procurement kita dengan vendor complaint, dan dengan supporting data. Atau kalau kita punya perusahaan distributor atau retail, kita bisa membangun aplikasi pendukung store-in-store, ya. Kemudian ada delivery tracking, mobile sales, vendor tracking, dan lain sebagainya. Jadi, inilah harapan dari kita melakukan mobile extension, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, kira-kira aplikasi apa saja yang bisa dibangun dan tipikalnya seperti apa, ya. Jadi, kalau ERP itu, ERP itu lebih digambar di sini, ini lebih kepada ERP, ERP itu lebih fokus ke business to employee. Artinya transaksi di dalam perusahaan terhadap employee. Sedangkan SAP HANA Cloud Platform, ya, itu lebih fokus kepada business to customer. Ya, jadi, misalkan kita membuat aplikasi untuk vendor, kita membuat aplikasi untuk customer kita, gitu ya. Kita membuat aplikasi untuk distributor kita, itu kita bisa extend dengan SAP HANA Cloud Platform ini. Dan tentu saja bisa juga di hostingnya di Azure, ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya itu kalau kita mendevelop di luar, ya, tadi istilah Pak Cacu, Pak Suharyanto tadi, side-by-side development, gitu ya, kita bisa melakukan fast inovasi dengan minimal risk. Karena data-data yang kita develop di cloud, itu tidak langsung tercampur dengan data on-premise, ya. Sehingga kita dari sisi cost bisa optimal, dan dari sisi risiko juga bisa kita manage dengan baik, ya, seperti itu. Oke, kemudian sebenarnya kita akan fokus diskusi tentang mobile development. Sebenarnya apa sih challenges di mobile development ini, gitu ya? Nah, jadi, karena perkembangan teknologi mobile, ya, smartphone yang sangat pesat saat ini, kita akan menemukan di enterprise itu banyak sekali growing demand, ya. Kita banyak kebutuhan dari user, bisnis user untuk membuat enterprise mobile apps. Cuman permasalahannya, permasalahannya itu pertama, mungkin kita punya keterbatasan mobile developer team. Ya, mobile developer team-nya terbatas, knowledge-nya juga mungkin terbatas. Kenapa? Karena untuk membuat mobile developer, itu membutuhkan beberapa bahasa pemrograman yang berbeda, ya, seperti itu. Kemudian, karena tadi butuh beberapa orang skill tertentu, gitu ya, butuh beberapa orang mulai tertentu, tentu saja development-nya akan tinggi, ya, dan memakan waktu yang lama. Dan kemudian tantangan lainnya adalah karena dari mobile sendiri device platform-nya bisa berbeda-beda. Ada yang menggunakan Android, ada yang menggunakan iOS, gitu ya, ada yang menggunakan Windows Mobile, ada yang menggunakan browser, dan lain sebagainya. Jadi, ini adalah tantangan, tantangan dalam development, ya, ditambah ada kesulitan seperti backend integration, integrasi dengan ERP system, atau bagaimana masalah authentication dan security-nya. Ya, ya, ditambah lagi, aplikasi mobile adalah aplikasi yang spesifik, ya, jadi unique requirements. Jadi, keseluruhan ini, keseluruhan challenge ini membuat development mobile itu tidak mudah dilakukan. Nah, dari sini, apa yang bisa, yang SAP Cloud Platform bisa tawarkan, ya, seperti itu. Jadi, SAP Cloud Platform, ya, tadi sudah dijelaskan oleh presenter sebelumnya, Pak Suharyanto, SAP Cloud Platform itu adalah suatu platform, isinya banyak, banyak features, ya. Salah satu features, ya, adalah SAP Cloud Platform Mobile Services, ya. Di sini adalah development tools. Dia adalah suatu platform untuk development tools, ya, kemudian untuk membuat aplikasi development, ya, kemudian dengan fitur-fitur yang ada, dia bisa digunakan berulang, ya, kemudian dia juga ada operational framework, ya, dan tentu saja dari security sudah dijamin oleh SAP, ya, seperti itu. Jadi, ini adalah suatu platform yang memudahkan kita untuk mendevelop aplikasi mobile yang tentu saja terintegrasi dengan main ERP system kita, ya, seperti itu. Dalam hal ini, bisa, yang paling major adalah SAP, ya, seperti itu. Jadi, oke. SAP Cloud Platform sendiri itu dibagi beberapa, ya, jadi, di dalam SAP Mobile Services itu ada empat cara untuk mendevelopment, untuk mendevelop suatu aplikasi. Jadi, SAP menyediakan beberapa features, ya, dari yang paling basic, ini SAP Mobile Platform, sorry, dari yang paling mudah, namanya SAP Mobile Cards, ya, kemudian ada Mobile Development Kit, ya, dan ada SAP Mobile Platform SDK, dan SAP Cloud Platform SDK. Nah, pada kesempatan hari ini, saya akan mendiskusikan dua topik saja, SAP Mobile Cards dan Mobile Development Kit. Kenapa kita pilih dua topik ini? Karena kita bisa mendevelop aplikasi ini dengan coding yang sangat minimal, ya, dengan sangat mudah, ya. Kalau SDK yang paling kiri dan paling kanan itu membutuhkan skill programming khusus, ya. Jadi, kita menjelaskan hari ini Mobile Cards dan Development Kit, ya. Kemampuannya apa saja? Kemampuannya, di sini kita lihat, saya hanya fokus beberapa. Application services-nya, ya, dia bisa integrasi ke SAP dalam bentuk data services, ya. Dia bisa online integrasi menggunakan web service, gitu, ya. Punya capability untuk offline, offline sync. Jadi, maksudnya, aplikasi yang akan kita develop itu bisa dijalankan tanpa koneksi, ya. Dia support aplikasi itu. Kemudian dari sisi security, tentu saja sudah support enterprise authentication, multi-factor authentication, ya, hingga enterprise management. Ini sudah di-support, ya. Dan terakhir, supportability-nya, seperti mobile analytics, ya, usage analytics, network trace, mobile traffic. Semuanya transaksi di mobile ini akan kerekod di SAP per platform mobile services ini. Ya, seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita mengembangkan, ya, mengembangkan aplikasi ini? Misalkan, nih, kita dari business requirements ada membutuhkan suatu aplikasi untuk membuat aplikasi penjualan mobile, misalkan, ya, contoh. Nah, dari sini kita analisa dulu. Analisa kebutuhannya seperti apa. Mungkin ada untuk salesperson, dia membutuhkan informasi yang membuat sales order, misalkan, seperti itu. Atau dia hanya melihat report saja. Mungkin untuk para managernya hanya perlu report sales order, serta approval. Nah, dari sini kita bisa cek, ya. Kalau dia sifatnya simple, simple aplikasi, hanya melihat report atau approval, kita bisa mendevelop dengan mobile cards. Ya, jadi mobile cards ini adalah simple wallet style UX, jadi aplikasi yang sangat mudah dibuat, ya, tidak perlu coding sama sekali, gitu ya. Dan biasanya untuk approval digunakan. Ya, jadi SAP menunjukkan fitur, kalau tidak perlu rumit bisa menggunakan fitur ini. Kalau dia membutuhkan yang lebih kompleks, misalkan membuat sales order, kita baru bisa membuat dengan mobile development kit. Mobile development kit ini, ini juga tidak membutuhkan, tidak membutuhkan bahasa pemrograman khusus, gitu ya. Dia sudah ada platformnya, ya, hanya drag and drop visual development, ya. Tetapi dengan native look and feel, ya. Visual development approach, mudah didevelop, dan enforce UX consistency. Artinya dia bisa berjalan di Android dan di iOS sekaligus. Ya, seperti itu. Jadi, ada dua pilihan dari SAP yang bisa kita buat, ya, seperti itu. Nah, ini tadi sama seperti ini, kita fokus di dua. Kalau mau yang lebih advance, kita bisa menggunakan native development, ya, di SAP platform. Tapi membutuhkan skill programming, ya, skill programming. Nah, yang ini kita belum bahas di pertemuan kita kali ini. Oke, selanjutnya saya berbicara tentang bagaimana infrastrukturnya, ya. Bagaimana infrastruktur agar kita bisa mendevelop aplikasi. Apa aja yang kita butuhkan, ya, seperti itu. Jadi, yang kita butuhkan pertama, kita harus punya ada backend-nya, atau ERP kita di mana. Ya, jadi kita punya ERP kita, misalkan kita ada SAP system kita di sini. Kemudian, kita harus subscribe ke SAP Cloud Platform, ya. Ada website-nya, kita subscribe, ya. Nanti hosting-nya bisa kita pilih di Azure, ya, sesuai kebutuhan kita, gitu, ya. Nanti dari SAP Cloud Platform ini, kita bisa set up koneksi. Koneksi ke SAP kita. Kemudian, jika kita dalam membuat aplikasi membutuhkan data, kita bisa membuat database di cloud. Ya, jadi nggak harus database-nya di SAP semua, tapi bisa juga di cloud. Ya, selanjutnya kita gunakan mobile services yang tadi untuk membangun aplikasinya di website SCP ini juga. Ya, nanti dari sini baru kita bisa melihat hasilnya di, kita download aplikasinya di App Store, ya. Bisa dalam bentuk SAP application, customer application, partner application, atau SAP mobile card. Ya, jadi ini yang di atas, aplikasinya nanti akan kita akses di, dari Google Play, ya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan berbicara lebih detail tentang SCP mobile services, mobile cards, ya. Jadi, seperti inilah contoh mobile cards, ya. Jadi, mobile cards bentuknya seperti ini. Dia seperti kartu-kartu yang tersusun, ya. Dia bisa menampilkan sub-fiori apps, ya. Kelebihannya salah satunya itu. Jadi, kalau kita punya SAP Fiori, kita mau tampilkan bagian ini, kita bisa langsung membuat dalam bentuk cards, ya. Dan ini bisa diakses tentunya oleh user yang mungkin tidak punya SAP user ID di sini, gitu ya. Kita bisa akses di sini, ya. Kelebihannya less coding, simple activation from Fiori. Biasanya, jadi bisa menampilkan report, bisa menampilkan chart, atau eksekusi. Ini adalah mobile cards, ya. Nah, ini contoh mobile card yang sudah disediakan oleh SAP, ya. Ini adalah purchase request approval, ya. Seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Apakah kita bisa membuat mobile card sesuai kebutuhan sendiri? Jawabannya bisa. Tentu saja bisa, ya. Jadi, jika kita mau membuat tampilan kita sendiri, yang mau buat chart kita sendiri, mau buat report kita sendiri, kita bisa. Untuk database-nya, kita bisa integrasikan dengan fungsi web service, ya. Data web service yang dalam bentuk REST, ya. RESTful, apa namanya. Dan JSON response, ya. Skill yang diputuhkan apa? Yang skill diputuhkan, use basic development skill set. Jadi, untuk menggambar ini, itu diperlukan basic HTML skill, ya. Jadi, tidak terlalu rumit, ya. Dan data-data ini tidak hanya bisa terkoneksi dengan SAP, tapi bisa juga ke non-SAP data, bisa juga ke data lainnya, atau bahkan ke aplikasi yang sudah ready, ya. Seperti Ariba, Concord, ya. S4HANA, dan lain-lain. Oke, kemudian yang kedua, jika kita membutuhkan aplikasi yang lebih kompleks, ya. Jadi, contohnya, ini adalah produk MDK yang sudah jadi. Ini Asset Manager namanya. Jadi, kita lihat di sini, aplikasi yang lebih kompleks. Ada list, ada peta, ada maps, ya. Ada banyak gambar. Nah, ini bisa dilakukan dengan fungsi MDK, Mobile Development Kit. Ya, jadi, kita bisa develop ini semua dengan dari website SAP World Services, ya. Ini bisa kompleks business logic, bisa display native control, bisa run application-nya, bisa online, offline, ya. Mirip, bentuknya mirip seperti Fiori juga, gitu ya. Dan, apa namanya, support beberapa fungsi-fungsi, ya, yang sudah sadar secara internasional. Nah, jadi, biasanya ini untuk membangun aplikasi yang kompleks, seperti QR Code, Photo Capture, Maps, dan lain-lain, ya. Itu fungsinya disediakan di Mobile Development Kit. Oke, nanti kalau Bapak, Ibu semua ingin melihat lebih detail, ya, bisa nanti masuk ke Google, Google, kalau pakai Android, itu bisa di Google Play Store, ya. Jadi, contoh-contohnya ada dengan kata kuci, SAP Mobile Cards, SAP Mobile Service Client, atau SAP Asset Manager. Nanti bisa dilihat masing-masing, ya, seperti itu. Nah, kemudian keakhir, bagaimana cara kita implementasikannya. Dalam hal ini, konteks dengan, kalau kita menggunakan SAP sebagai backend, ya. Jadi, di sini, bagian bawah, ya, di bagian SAP, tentu saja ada isilahnya basis, ada ABAP, ada funksional, gitu ya. Nanti dari Business Integration Scenario ini, kita pilih mana yang akan dijadikan mobile, ya. Kita perlu setup yang namanya OData, ya. Jadi, OData ini semacam function modul di SAP, tapi accessible dalam bentuk HTTP, ya, seperti itu. Nanti dari sini baru di-develop mobile extension-nya, ya. Ada UI desainernya, di-design aplikasi mobile-nya, baru dikembangkan dengan mobile development MDK atau mobile cards. Dari sini baru kita bisa kemudian mengakses, ya. Ya, ini kira-kira seperti itu mekanisme jika kita mau implementasi ke depannya, ya, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya perkenalan tentang cara membuat aplikasi mobile di SAP, SAP Cloud Platform, tentu saja yang bisa juga berjalan di atas platform Azure, ya, seperti itu. Mungkin dari saya itu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih 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 Bagaimana Terima kasih 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 Nah ini nanti tergantung skenario-nya. Apakah skenario-nya akses dari intranet atau dari internet. Jadi memang kita memungkinkan untuk akses dari intranet yang mana nanti akan melalui koneksi private ataupun dari internet dan kita harus tentu saja sebagai infrastructure as a service, as for on-premise yang di-install di Azure maka kita perlu perkuat dengan beberapa security feature yang ada di Azure seperti misalnya application gateway yang mempunyai web application firewall functionality. Demikian kira-kira Pak. Oke tergantung. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak Denny. Lalu ada pertanyaan dari Pak Sumartono untuk implementasi SAP Forhana. Dan sukses faktor, apa yang perlu dipersiapkan dari PT atau sebuah perusahaan? Terima kasih Pak Sumartono untuk pertanyaannya. Persiapannya adalah, kalau dari si teknikal sudah pasti ya, tapi memang tantangan terbesarnya sebenarnya bukan di teknikal tapi lebih ke arah data ya, data dari employee maupun terutama organization structure-nya harus bagus ya, harus tertip. Jadi kendala utamanya atau challenge-nya ketika integrasi SAP ke success factor adalah kerapihan data gitu. Itu yang perlu di-challengenya yang terbesar. Untuk teknikal sebenarnya cepat gitu untuk setupnya konfigurasi karena dia sudah ada pre-build atau pre-package integration antara SAP dengan success factor. Oke, mudah-mudahan menjawab Pak ya. Terima kasih Pak Sumartono untuk jawabannya. Oke, silakan Bapak Ibu. Mungkin saya berikan untuk satu pertanyaan terakhir jika masih ada. Oke, ada pertanyaan dari Pak Yonatan. SAP B1 ada versi cloud-nya tidak? Saya coba jawab ya. Mungkin nanti ada teman yang lain yang menambahkan. Ada, ada versi cloud-nya ada. SAP B1 ya, ada versi cloud-nya. Mungkin saya tambahkan SAP B1 pun bisa kolaborasi dengan Azure juga. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Oke, apakah ada pertanyaan? Mungkin pertanyaan terakhir yang kali ini. Satu pertanyaan terakhir lagi. Saya lihat, makin antusias nih pertanyaannya. Makin banyak yang bertanya. Kalau makin antusias kita bisa pending closing-nya ya. Betul. Kita masih banyak yang bertanya. Saya tidak jadi one last question lagi nih. Biasanya satu-dua pertanyaan awal yang men-trigger ya. Betul. Silakan Bapak-Ibu. Oke, lanjutan pertanyaan dari Pak Yonatan. Licensing untuk SQL Server di B1 bagaimana? Oke. Dari Pak Suwento atau Pak Rahman? Ya, mungkin saya bantu jawab ya. Ini secara umum biasanya SQL Server kita beli terpisah sih biasanya seperti itu ya. Biasanya. Cuma nanti perlu kita konfirmasi kembali. Jadi SQL Server tentu dibeli terpisah. Biasanya seperti itu gitu Pak. Nanti bisa kita coba cross-check kembali ya ke tim yang bersangkutan seperti itu. Oke, Pak Yonatan saya tambahkan ya. Untuk SQL Server di Azure bisa dua cara. Bisa pay as you go. Seperti Pak Riki Haradi baru komen. Jadi langsung kita subscribe atau sewa SQL Server di Azure-nya. Atau kita bisa beli di on-premise tapi with software assurance yang nanti kita akan bring your own license to cloud. Jadi bisa dua cara, Pak. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Pak Rahman dan Pak Budi. Lalu ada pertanyaan dari Pak Diki. Azure ada free environment untuk testing collab dengan SAP, SAC, Pak? Pak Riki mungkin bisa bantu jawab Pak Riki Hariadi. Itu ada versi trial atau collab. Sorry, baru lo mau jawab di chat. Thank you, Pak Diki pertanyaannya. Ada, Pak. Nanti bisa diskusi saja dengan tim MIE dan Solty Use. Nanti kita bisa bantu untuk use case Bapak. Tapi kalau Bapak mau mencoba-coba yang langsung di website bisa ke azure.com garis meeting free. Tapi kalau memang butuh lebih, nanti diskusi dengan tim MIE, tim Solty Use. Kita bisa bantu berdasarkan use case perusahaan Bapak. Baik, terima kasih Pak Riki untuk jawabannya. Silakan Bapak-Ibu, jika ada pertanyaan lain, boleh via chat, boleh via voice juga biar teman-teman yang lain juga bisa dapat pertanyaannya. Ini benar saja ya, makin siang makin panas ya. Jadi silakan kalau ada pertanyaan, nanti mungkin kita cut off di jam 12 paling telat, paling telat banget. Jadi silakan kalau masih ada pertanyaan, mumpung semua resource dan expert di sini semua. Pak Riki ini sudah langsung, please. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, masih ada yang mau bertanya di chat atau langsung open mic. Atau juga bisa drop email ke, tadi saya ada chat di microsoft.mei.com.id. Nanti kita kolaborasi sama tim Solty Use juga. Kalau memang lebih banyak konsultasi yang lebih ke arah SAP, kita akan refer ke tim Solty Use. Priscilla mungkin mau nambahin? Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya hari ini. Kalau Bapak Ibu nanti mau kita coba jelaskan lebih lanjut mengenai SAP dan juga apa yang sudah kami pernah lakukan di beberapa customer sebelumnya. Kami sangat dengan senang hati membantu Bapak Ibu. Nanti kami bisa bantu. Silakan menghubungi alamat email yang tertera di chat box. Jadi nanti kami akan atur jadwal dengan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Budi, silakan Bud. Oke, terima kasih. Devan, kita closing ya. Silakan. Baik. Terima kasih untuk waktu dan partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka untuk sesi webinar hari ini kita tutup sampai saat ini. Untuk pertanyaan lebih lanjut bisa drop email, sudah saya taruh di kolom chat. Silakan drop email ke microsoft.mei.com.id. Mungkin nanti bisa dikasih title aja, lanjutan dari webinar. Jadi kita aware bahwa ini hasil dari webinar. Oke, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih. 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 Terima kasih.